Terkait hal ini, polisi mengerahkan 4 satuan setingkat Kompi atau SSK guna melanjutkan pencarian korban di puih rumah warga. Sementara Presiden Joko Widodo yang datang ke lokasi mengaku prihatin atas kebakaran depo Pertamina Plumpang yang membuat ratusan warga kehilangan rumah. Presiden meregaskan zona depo Pertamina harus ditata ulang untuk menghindari kebakaran terjadi lagi. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran akibat jalan sempit membuat pengerahan alat berat baru dilakukan pada hari Minggu. Sebelumnya, polisi telah mengerahkan anjing pelacak atau K9 dan menduga ada korban yang tertibu di balik puing. Polisi terus melakukan investigasi untuk menyimpulkan penyebab kebakaran. Di saat bersamaan, Pusdok Kespolri juga melanjutkan pemeriksaan TKP untuk melengkapi data terkait penyebab kebakaran. Untuk memudahkan proses pencarian dan investigasi, polisi menghalau warga yang tidak berkepentingan menjauh dari lokasi. Hari ini kita tindak lanjuti bersama Bapak Kapolres Metro Jakarta Utara untuk mendatangkan alat berat. Sehingga nantinya apakah indikasi yang dilakukan pelayanan melalui K9 untuk menemukan korban, ini bisa diaktasi dengan alat berat. Sementara itu, Presiden Jokowi Dodo yang mengunjungi poskop pengusian korban kebakaran menegaskan zona depo Pertamina harus didata ulang. Tata ulang akan berupa relokasi depo Pertamina ataupun daerah pemukiman. Seharusnya depo Pertamina dikelilingi zona air berupa sungai dan ada batas jarak aman dari pemukiman. Tim Liputan, CNN Indonesia Sementara itu, pemirsa pihak Rumah Sakit Pusat Pertamina mengkonfirmasi satu pasien yang dirawat di ruang ICU meninggal dunia pada minggu dini hari. Saat ini RSWP masih menangani 24 pasien luka bakar lainnya. Tiga dari 24 pasien yang ditangani merupakan anak-anak penderita luka bakar di atas 70 persen dengan pasien termuda berusia dua tahun. Satu dari 25 pasien yang menderita luka bakar akibat kebakaran di depo Pertamina Plumpang meninggal dunia pada minggu dini hari. Pasien yang sempat dua hari dirawat di ruang ICU Burn Unit RSWP disebut mengalami luka bakar serius, yakni mencapai 95 persen. Dengan bertambahnya satu korban meninggal, maka hingga minggu siang secara keseluruhan terdapat sebanyak 19 korban meninggal dunia. Tim medis menegaskan mereka berupaya maksimal dalam memulihkan kondisi pasien yang tengah dirawat. Untuk sementara waktu, pasien-pasien yang dirawat di ruang ICU masih belum dapat dibesuk secara langsung oleh keluarga maupun kerabat guna menghindari infeksi. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Tadi pagi jam 2.30, ada satu pasien yang istilahnya kondisi klinisnya memang sangat berat sehingga tidak tertolong. Jadi saat ini tinggal ada 24, dimana dari 24 ini ada 13 ini masih dirawat di ruang ICU dan 11 dirawat di ruang luka bakar kami. Yang meninggal ini laki-laki, memang luka bakarnya itu sangat tinggi, sekitar 95 persen. Dan sudah kebetulan warga dari Sulawesi, jadi kebetulan tadi pagi sudah diberangkatkan keadaan Sulawesi. Saat ini, 3 dari 4 pasien yang ditangani merupakan anak-anak yang menderita luka bakar di atas 70 persen. Mereka pun kini tengah dirawat intensif di ruang ICU. Sejauh ini, pasien anak-anak termuda diketahui berusia 2 tahun. Untuk sementara waktu, sesuai prosedur tindakan medis agar dapat mempercepat pemulihan, pasien yang dirawat di ruang ICU dibius total. Namun pihak rumah sakit kembali mengingatkan bahwa cepat lambatnya penyembuhan tergantung daya tahan tubuh pasien tersebut.